Pemirsa Geopark Belitung baru saja menerima kartu kuning dari UNESCO Global Geopark. Kartu kuning ini merupakan peringatan yang menandakan bahwa pengelolaan Geopark perlu segera diperbaiki jika ingin mempertahankan status internasionalnya. Informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Adelina Nurmarita Sari, Wartawan POS Belitung. Rekan Adelina Nurmarita Sari, silakan laporan selengkapnya. Baik Rekan Yustina dan Tribuners, PJ Bupati Belitung, Mikron Antariksa, menyampaikan keprihatinannya terkait hal ini. Beliau menegaskan bahwa langkah-langkah perbaikan harus segera dilakukan. Salah satu fokus utama adalah restrukturisasi organisasi pengelola Geopark Belitung. Mikron menyatakan diperlukan lebih banyak ahli di bidang geologi dan pengelolaan Geopark untuk memperkuat manajemen dan meningkatkan kinerja di lapangan. Beliau juga menyoroti pentingnya memperbaiki sinergi antara badan pengelola Geopark Belitung dan masyarakat lokal yang ada di sekitar geosite. Beberapa geosite menurut laporan sempat terlepas dari pengelolaan resmi yang tentu berdampak pada pengawasan dan pemeliharaan kawasan tersebut. Oleh karena itu, Mikron menegaskan perlu dialog terbuka antara badan pengelola Geopark dan masyarakat setempat agar ada kerjasama yang lebih baik di masa depan. Tidak hanya itu, Mikron juga mengusulkan pembangunan pusat ekobotani atau museum yang menampilkan diorama geosite. Fasilitas ini diharapkan bisa menjadi sarana promosi sekaligus edukasi bagi wisatawan serta menintegrasikan aspek budaya lokal dengan pengelolaan Geopark. Mikron menekankan Geopark harus disatukan dengan budaya dan masyarakat. Ketiga unsur ini jika saling mendukung akan memperkuat kegiatan masing-masing. Lebih lanjut, rapat koordinasi juga akan segera digelar dalam waktu dekat untuk merespon peringatan dari UNESCO ini. Mikron memastikan bahwa upaya mitigasi akan dilakukan secepat mungkin agar Geopark Blitong bisa kembali mendapat kartu hijau dan mempertahankan statusnya sebagai UNESCO Global Geopark. Sementara itu, Kepala Bapeda Blitong Timur sekaligus Koordinator Wilayah UGGP Blitong Timur, Ilvan Setiawan, menegaskan bahwa pihaknya sudah bersiap untuk menghadiri rapat koordinasi badan pengelola Geopark Blitong. Dalam pertemuan itu, mereka akan membahas upaya strategis untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Ilvan juga mengungkapkan bahwa Geopark Blitong menerima 9 kartu kuning dari UNESCO dengan 6 panelis abstain dari voting. Salah satu isu utama yang dibahas adalah praktik jual-beli batu satam yang dinilai kurang ramah geologi atau tidak geologi friendly. Meski demikian, Ilvan menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan mengeluarkan surat edaran di dua kabupaten. Namun, panelis UNESCO menilai itu masih belum cukup. Meskipun demikian, ada kabar baik di mana dua panelis yang langsung melakukan verifikasi di lapangan memberikan kartu hijau untuk Geopark Blitong. Ini menunjukkan bahwa masih ada peluang bagi Blitong untuk memperbaiki pengelolaannya. Saat ini, tim dari Badan Pengelola Geopark Blitong juga baru saja pulang dari Vietnam setelah menghadiri sidang revalidasi dan rapat konsolidasi akan segera dilakukan minggu ini. Ilvan menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, masyarakat maupun sektor swasta dalam menjaga kelestarian Geopark. Kolaborasi ini dianggap krusial untuk menjaga keunikan dan keaslian kawasan Geopark yang bukan hanya penting untuk lingkungan tetapi juga bagi perekonomian dan pariwisata lokal. Dengan koordinasi yang lebih baik dan upaya yang terstruktur, diharapkan Geopark Blitong dapat memperbaiki penilaiannya di mata UNESCO dan kemali mendapatkan status Geopark dunia. Demikian laporan saya, Rekan Justina. Terima kasih, Rekan Adelina Nurbalitasari, Wartawan Pos Blitong atas laporan dari Anda. Selamat bertukas kembali. Terima kasih, Rekan Adelina Nurbalitasari, Wartawan Pos Blitong atas laporan dari Anda.